Satu anak di SDN Telaga Biru 7 meninggal dunia akibat demam berdarah baru-baru tadi. Pihak sekolah juga membenarkan bahwa sebelumnya sang anak memang meminta izin sakit sejak Rabu kemarin. Pihak sekolah juga sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak puskesmas setempat untuk melakukan pemeriksaan pada lokasi atau sekolah tersebut. Sebelumnya, kasus DBD juga sempat ditemukan di sekolah ini pada November lalu. Pada pemeriksaan tersebut, pihak puskesmas tidak menemukan ada jintik-jintik nyamuk di sekitar lingkungan. Sekolah Telaga Biru 7 tersebut, pihak sekolah juga sudah melaksanakan program 3M. Ya, benar. Itu kami tahu infonya sore kemarin, sekitar jam tigaan. Kalau untuk siswanya sendiri ini, kok akan memang yang pertama kali izin sakit ramah kayak gini atau namun sebelumnya ada juga? Menurut pemeriksa kemarin itu, izin sakit itu mulai hari rambut. Setelah itu, hari rambut itu kami tidak tahu kalau sakitnya itu DBD. Dan orang tuanya juga membawa ke pesakit, dan ternyata ketahuannya itu di enoksannya DBD. Dan akhirnya di kemarin, hari rambut, meninggal di sini. Ini kasus DBD pertama kali kah di sekolah ini atau sebelumnya memang pernah ada juga? Ini yang kedua, mbak. Nah, sebelumnya senyata dalam bulan November, itu ada kasus DBD. Nah, ini yang kedua. Kalau yang sebelumnya itu sendiri, apa langkah yang langsung dilakukan itu setelah ketahuan ada yang DBD? Yang kasus pertama itu setelah ketahuan DBD kami memeriksa penampungan air, membersihkan genangan-genangan air. Jadi penampungan air ini sekarang satu saja yang pandon, yang sebelumnya kan ada bakar itu. Nah, itu sudah tidak kami pakai lagi. Dan minta penjuan dari puskes yang kami lakukan. Kalau untuk yang ke kasus kedua ini sendiri, apakah memang sama penanganannya atau ada yang dibedakan? Karena kan tak terkenal ini. Kalau yang kasus kedua ini, tadi minta dari puskes juga untuk menyemprotan dan ada datang dari puskes untuk memeriksa jitik-jitiknya itu, mbak. Dan ternyata tidak ada asing, tidak ada jitik-jitik. Tidak ada di sekolah. Tidak ada jitik-jitik di luar sekolah. Sementara menurut Kadisni Kota Banjarmasi Nuriyadi, Ia hanya bisa menghimbau seluruh pihak sekolah untuk memperhatikan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Nah, ini sangat kita sayangkan kepada kita semua. Kita mencapkan, Inilah wa'indirillah huji'un terhadap sekolah. Mudah-mudahan orang tuanya ditabat menghadapi hal ini. Namun, dalam hal DPD ini kan penyakit yang tahunan. Utama timbul musim hujan, berkembang liatnya nyamuk adis aggeti. Nah, dalam hal kejadian ini, kami sangat perjalanan. Nah, apakah nanti itu ada di lingkungan sekolah, apakah itu ada di lingkungan masyarakat, sehingga itu perlu kita perhatikan. Nah, himbauan kepada orang tua apabila menemukan anaknya panas, tinggi, itu cepat-cepat di bawah. Karena DPD ini, ya, apa, dalam pekembangannya sangat cepat. Apalagi anak-anak usia ini kan, notatebannya, apa, kekuatan tubuh, ya, kekuatan tubuh itu sangat rentan, sehingga itu perlu kehati-hatian. Ya, terutama kepada orang tua lah, apabila menemukan anaknya panas, ya, cepat di bawah, paling tidak ke proses mas maupun ke rumah masyarakat. Jika siswa sekolah SDN Telaga Biru 7 tersebut positif DPD, maka ini merupakan kasus pertama DPD yang menyebabkan meninggal dunia di kota Seribu Sungai di tahun 2024 ini. Zain Palepiduta TV Banjarmasin.